Selamat datang di perkenalkan di channel ini. Video kali ini kita membahas terkait dengan honorer yang tidak terdata di BKN. Maupun yang terdata di BKN, bagaimana akan nasib selanjutnya di tahun 2024 ini? Silahkan disimak di video ini. Pemerintah sekalian, Menteri Pendagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Soranas mengungkapkan bahwa seluruh honorer tahun ini akan diangkat menjadi B3K. Namun, honorer yang dimaksud adalah yang terdata di dalam database non-ASN, Badan Kepegawaian Negara. Jumlah honorer yang masuk di dalam pendataan BKN, sebagaimana yang telah dilakukan pada akhir 2022 yang lalu, itu sebanyak 2,3 juta orang. Itu pun belum dikurangi dengan hasil seleksi B3K tahun 2023. Nah, rekan-rekan sekalian, ia menegaskan bahwa honorer yang akan menjadi aparatur si penegara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja harus melalui seleksi CAT. Namun, seleksi CAT BKN adalah untuk honorer ini tidak serumit pelama rumuh. Jadi, dapat dipastikan bahwa untuk CAT pada formasi honorer, itu tidak sesulit dengan apa yang didapat oleh para pelama rumuh. Jadi, menpan ada mekanisme khusus untuk honorer yang diatur lewat permenpan RB nantinya. Jadi, nanti permenpan RB ini akan mengatur terkait dengan mekanisme dan petunjuk teknis terkait dengan pelaksanaan CAT khusus bagi para tenaga honorer. Hanya honorer yang masuk ke dalam database BKN yang akan diangkat B3K pun waktu maupun paru waktu. Lebih lanjut dikatakan, bagi honorer yang tidak ada formasi, untuk sementara masuk ke dalam B3K paru waktu, dan jika ada formasi masuk ke dalam pun waktu. Lalu, bagaimana dengan honorer yang tidak terdata atau yang tercecer, menpan RB Aswar Anas mengatakan akan dicair carikan solusinya, namun untuk saat ini pemerintah akan fokus kepada para tenaga honorer yang telah masuk dulu ke dalam database Badan Keputusan Negara. Jadi, menurutkan sekalian bagi rekan-rekan yang tidak terdata di dalam database BKN, menurutkan berjanji akan mencarikan solusi terkait dengan nasib rekan-rekan. Nah, merespon hal tersebut, Dewan Pembina Forum Honorer ke-2, tenaga teknis administrasi Indonesia menyambut baik, perlu ada segala prioritas pemerintah di dalam penuntasan masalah honorer. Jika semua honorer yang belum masuk pendataan mau diselesaikan, maka prosesnya akan makin panjang, karena jumlah honorer akan makin mempengkak. Dia menyebutkan bahwa pemerintah maunya yang jelas masuk datang dulu diselesaikan, agar jumlah honorer ini yang berkurang banyak. Dia bisa memahami mengapa pemerintah membuat dua mekanisme pengangkatan honorer, menjadi T3 kapal waktu dan penuh waktu. Itu karena amanah undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, ada tengkat waktu penyelesaiannya hingga dengan 31 Desember 2024. Nah, apakah per waktu ini bisa menjadi penuh waktu? Ia pun mengatakan tentu bisa. Oleh karena Minpan, RB sudah menjamin hal tersebut, apalagi jumlah ASN yang akan pensium sampai dengan 2027 itu banyak sekali. Jadi daerah juga ada anggaran buat mengangkat T3 kapal waktu ini menjadi penuh waktu. Sebab tidak mungkin juga pemerintah akan mengangkat tenaga honorer baru. Ia pun mengapresiasi Minpan, RB yang dalam raker bersama Komisi 2 DPR RI, menyatakan bahwa honorer yang masuk pendataan non-SN, BKN itu sudah masuk kota aman dan akan menerima NIP-SN. Amanah presiden itu harus diselesaikan. Jadi rekan-rekan sekalian, kesimpulannya adalah untuk saat ini pemerintah memfokuskan terlebih dahulu pengangkatan honorer yang telah terdata di dalam database badan kepegaan negara. Dan untuk rekan-rekan, tenaga honorer yang belum terdata di dalam database BKN, Menpan berjanji akan mencarikan solusi yang terbaik agar rekan-rekan bisa terakomodir, bisa diangkat menjadi ASN P3K. Demikian rekan-rekan video kali ini. Jika ada tanggapan, saran, dan pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.